Hai eh ada telepon dari si Google ah mana aja nangatnya Halo gimana sih cara pakenya Oh ini halo 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 ah aku mendapatkan kabar dari beberapa orangku kedatanganmu di Los Antos Royal aku sudah nantinya akan mengirim satu orang nanti untuk menjemputmu ini aku Oh iya 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 nanti dia akan menjemputmu beberapa menit lagi barang-barangmu itu dikeluarkan dulu dari bagasi pesawat dan sebagainya ya oke 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 jangan lupa jangan sampai ketinggalan oke baik terima kasih ya Gogo baik 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 hai hai oke udah gua ambil koper gua dulu deh koper gua mana itu aduh air pot back nah dah oke karena kita udah ditelepon kita tunggu dulu disini deh taruh tasnya disini dulu taruh tasnya disini dulu kita tunggu kita tunggu orangnya datang dulu Aduh Oh jadi yang nih yang disebut Los Antos Royal udaranya masih sejuk sih tapi kok tumben ya itu siapa itu Oh bukan aku kira itu jemputanku benerah tunggu aja deh semoga enggak lama ya udah lapar nih rumah lapar sih lebih tepatnya Aduh oh oh ini ah finally akhirnya ah halo halo ini kan dari Pak Gogo King eh lu siapa ngapain lu kesini lu siapa lu siapa lu siapa buka kajamata lu coba buka kajamata lu coba lu siapa lu siapa lu siapa ujin batu ya kagak ada ini ya lu lu jarwo kah di jarwo bukan lu menurut lu eh iya sih dari penampilan sih kayak jarwo sih enggak tahu ya coba lepas kacamatamu dulu ngapain lu suruh-suruh gue lepas kacamatamu oh jadi yang jemput itu loh kata si Gogo jadi lu ngapain gue jemput-jemput orang yang telah berhianat menusuk gue dari belakang gua enggak berhianat ya asal lu tahu ayo enggak berhianat kagak berhianat kata siapa ya udah intinya lu mau jemput gua atau enggak eh lu menjelaskan dah ayo ikut gue udah kita jelasin buka dulu ke belakang nih bukain lah Pao ya kekunci gimana lu nggak buka dulu itu kapnya ya Allah Jawa kekunci ini ah yaudah aku taruh belakang ayolah ini nih gua bukain ini nih ah elah nah gitu kek nah ngapain sih gua suruh-suruh jemput orang kayak lu gini Cok lah gua juga enggak tahu kalau yang nyebut lu wak itu pengkhianat lu gua enggak pengkhianat ya roh atas siapa lu kagak pengkhianat ah kan gua udah bilang gua ada siapa gua gua adalah pengkhianat ayo latar belakang atas siap eh kata gua sendiri kata lu sendiri lu tuh pengkhianat ya gismaya kagak lu kagak ingat kejadian apa yang telah lu lakuin ah tempo tempo hari-hari yang lalu ah gua dulu sebenernya pengen jelasin kan lu wak tapi lunya batu nggak mau dengerin gua wak nah batu apaan lu lu tuh penjelasan lu tuh bullshit bullshit gimana wak lu kalau nggak percaya tanya Morgan deh Morgan udah tahu kenapa gua gabung blackjack waktu itu lu mau jebak gue kan lu mau bunuh gue kan lu 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 tanya saja sama Morgan jar wak Hai kenapa gue harus tanya Morgan kan ya kan ya karena Morgan udah gua kasih tahu dan gua pengen kasih tahu lo tapi lu nggak pernah kasih gua chance buat dan seapaan ya buat gua ngomong buat bunuh gue gitu sama temen-temen yang lain eh terus apa ya udah iya babi gua kasih kasih gua change ngomong dulu kenapa gua gabung ke blackjack ya lo lu mah dasar tai lu temen sendiri lu 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 colik gini gue lu colik ah bisnis gue lu bakar eh eh lo lo udah tahu kan kemarin itu yang ngelakuin siapa bukan ku wajar wak itu siapa siapa itu Morgan lu denger sendiri kan dari Allah bullshit taylor dong lu bismar eh lu tahu sendiri pengakuan dia waktu si Grisela itu ditosuk sama sipur kan dia ngomong sendiri loh masih nggak percaya lu sendiri juga gue agak percaya malu yang ngomong Morgan sendiri loh jarwo eh bis lu tuh di kepolisian kenapa lu bodoh lu masuk ke organisasi seperti itu kenapa lu kagak lapor ya karena lu karena lu nggak pernah mau dengerin omongan gua jarwo setiap gua omong lu pasti nggak bakal percaya jarwo apa gue percaya ngomongan lu sekarang coba buktiin biar gue bisa percaya malu tai nah ah gini deh dari awal lu tanya-tanyakan kenapa gua masuk organisasi blackjack bener bukan ah kenapa ya kenapa kenapa lu masuk organisasi blacktick itu ah blacktick blacktick ini tuh organisasi lu mana ada itu organisasi gua gua cuma masuk aja karena ada suatu hal jarwo apa hal apa lu jelasin datai lo udah tahu kan kalau gua punya istri dan punya anak-anak iya gue tahu nah Halo si Vio itu istri gua itu eh sekarang kritis kondisinya Wow kenapa lu ngapain lu kdrt istri lu nah kan aja nggak gitu jarwo dia itu nggak tahu ya kenapanya kita tuh nggak tahu kenapa intinya pokoknya penyakitnya itu bisa mematikan lah pasti luka drt istri lu kagak jarwo gua nggak pernah kdrt orang gua sayang dia buktinya gua gua masuk organisasi gua gua masuk organisasi itu karena dia punya dia menjanjikan gua bakal bisa nyembuhin istri gua jarwo si devil itu jauh emang devil dukun gue tanya kalau emang dia dukun tahu lu lalu tahu sendiri kalau si devil itu kayak punya armada kan ya gimana gua nggak percaya jarwo Hai juga jelas Isma gua kan udah ngomong sejujurnya kalau jarwo lu kalau nggak percaya tanya ada si Morgan tuh gue masih sebenarnya masih agak telutuh masih agak ragu Bismarck kenapa raku ha turun lewet wet 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 lu kenapa gua kesini lu kenapa bawa kesini si Gogo nggak merintai lu buat kesini turun kesini weh disuruh kemana Astaga gue kagak akan bawa lu ke Gogo gue akan bawa lu ke neraka habis hehehe wak 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 ada masalah apa sih wak kan gua udah jelasin sejujur-jujurnya kalau jujur-jujurnya tayi Aduh kata ilu Aduh udah 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 belum puas ya malu tayi tuh kan apa yang gua bilang wak percuma jelasin ke lu wak lu itu batu nggak pernah udah mau denger ngomongan orang lain wak ya udah gue dengerin ya iya itu itu yang gue bilang Aneh coba coba lu jelasin secara jelas dah ah gue ulangi lagi dari awalnya gua masuk blackjack itu karena istri gua istri gua sakit nggak tahu nggak tahu jenis penyakitnya apa itu pokoknya katanya penyakitnya itu sangat ganas Hai paham sampai di sini nah gua bingung dah tuh gua udah bawa ke rumah sakit Los Santos kemana itu enggak ada obat penawar nya jarwo Nah terus ketika aku mendapatkan email email misterius dari seorang misterius nah dia ngajak aku ketemuan dan ternyata itu adalah si devil aku enggak tahu kenapa dia tiba-tiba tahu informasi tentang istriku yang lagi sakit kritis jarwo Hai nyakit aku bisa berangkapan disitu dia bukan orang biasa bener nggak lu dengerin gua dulu nggak sampai situ gua kaget loh kok dia kok tahu istri gua lagi sakit kritis gitu kan di rumah sakit ya terus dia nawarin itu salah satu obat katanya yang bisa nyembuhin istri gua tapi dengan syarat gua gabung sama organisasi dia Hai hmm gue mau nanya sebelum kota terkena bencana yang sangat besar kita terakhir kali melakukan sebuah peperangan lawan devil dan anggota-anggotanya dan gue sempat ingin mau menembak seseorang yang memakai motor H2 gue kaget orangnya dari siapa tapi Amariko dilarang lu tahu kagak anggota blackjack yang memakai motor H2 nah anggota blackjack yang pakai H2R ya dan katanya dia itu menolong kita tapi yang membelot dari blackjack tahu pastikan lu kan anggota blackjack kan gua gua enggak tahu deh soal itu deh enggak enggak tahu soal itu luwok beneran tapi sekarang gua sadar wok ternyata si devil itu cuma cuma sekedar omongan doang dan ya gua udah keluar dari organisasi blackjack wok sekarang lo hakin lu kalau gue nemuin lu masuk lagi ke situ kalau lu terserah lu mau apain gua lu bunuh gua terserah eh rumah saya percaya ya sama si devil mulut ngomong kosong gitu-gitu lu lu tuh harusnya mikir bismak email kagak jelas lu di polisi lu kagak minta gitu amat tim cyber gitu nah gimana tuh bego atau gimana bismak nih ya wok eh gimana ya lu bego gitu bener bukan bukan gitu wok ah terus ya ya gimana ya awal-awal yang dia janjikan kan eh apapun untuk istri gua lah inti gua itu dan persyaratannya ya cukup gua dan dia aja enggak perlu ada campur tangan orang lain jarwo itu berjanjian kagak nyawa gue nyawa temen-temen yang lain nah gua mikir wok enggak mikir lupa gak ada rasa bersalah-salahnya gitu ketemu sama gue sekarang ini ya gua nggak aku bersalah makanya disini gua jelasin ke lu kenapa alasan gua masuk blackjack dan gua ngasih tahu lu bahwa gua udah keluar blackjack wok udah aku bersalah gitu gue hidup doang gua doang gua gua minta maaf sama lu wok dan seka minta maaf lu bilang gampang banget ya congor lu bilang minta maaf atas pebantaian apa yang terjadi di kampus waktu itu lu juga termasuk tahi lu udah jelasin gue tahu gue masih belum bisa menerima itu penuh bisma ajing gue ya karena gini dewa sekarang lu coba bayangin lu di posisi gua istri lo sakit sekarat nah lu enggak punya duit ataupun entah hehehe lu bayangin juga di posisi gue istri gue diculik waktu itu ini bukan gua itu tapi lu komplotannya termasuk adalah gua belum masuk di saat istri kau diculik jarok gua belum ditawarin kagak percaya orang udah ada topeng babi waktu ya itu Morgan itu Morgan si Morgan kan udah bilang ngaku kemarin yang ledakin rumahnya si lu kan si Morgan gimana yang omongnya lipat ya ya intinya gini dah bis gue masih belum 100% percaya malu gua 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 nggak nuntut lu percaya sama gua tapi gua udah ngasih tahu sejujur-jujurnya ke lu intinya itu aja sih terserah lu mau percaya gua atau enggak 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 percaya gue belum percaya banget gue belum mendapatin bukti dari lu hanya omongan tapi tapi Wak gua bakal bantu lo dari bayang-bayang Hai Hah bayang-bayang apa Hai ini gue yakin bakal kaget nanti mulut tuh agak usah bursit deh Hai sekarang kita mau kemana lagi kemana ah lu yang benerai hai 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 gua telpon Gogo ya kau ya hai 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 ah anjirlah sejarah olah Hai gua telpon aja sih Gogo ya halo 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 kau kirim jarwokah ke aku kah tadi yang suruh njemput Oh iya kenapa-kenapa kalian berdua gua baru ada masalah pribadi ini sama si Jaro dan sekarang gua ditinggal nih Hai hahaha ditinggalin dimana diri bu nggak tahu deh ini kayaknya kayak hilang minyak-minyak gitu di apa ya deket pelabuhan bawah itulah Hai ya sudah coba copy kan lokasimu ke GPS-65 aku oke oke aku 65 copy gagal oke baik-baik-baik oke Hai gimana caranya ini hai 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 gimana coba Hai cara kirim GPS-nya gimana Hai Aduh cara kirim GPS gimana coba gps pink sentuh hai 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 kenapa Hai ini dia Aduh kenapa skrim jarwo sih Mana gua tahu kalau dirimu punya masalah pribadi dengannya Ya tapi sekarang lo tahu lah Hubungan gua sama si Jarwo Lagi gak baik-baik aja Sebenernya lagi ada masalah apa dirimu sama Jarwo itu terakhir kali Sebenernya gini Di Kampung gua sama si Jarwo itu kan Sempat ada perpecahan lah Antara temen-temennya Jarwo sama Sekelompok Ya bisa dibilang kelompoknya itu kelompok kriminal Yang namanya itu Blackjack lah Hmm Hmm Begitu Dan gua Salah satunya lah disitu Anggota Blackjack waktu itu Hmm Ya yang dimana kan Disaat itu Orang-orang Blackjack itu Disuruh lah Bosnya itu buat Bunuh yang atas nama Kay O'Connor itu Oke 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 Nah gua gak tahu juga ada masalah apa dah tuh si Bos Blackjack itu sama si Kay Nah yang dimana si Kay itu kan Temennya si Jarwo juga Ya Si Jarwo ya kayak bantulah si Kay itu Jadi Masalah semakin besar lah Dibantu itu sama temen-temennya si Kay itu Sampai Kita tuh bener-bener melakukan penculikan Interogasi Penyiksaan Sampai Katanya Dulu sebelum aku masuk Blackjack itu Sampai Pengeboman rumah Waduh Dan itu udah kejadian lama Dan gua juga ada alasannya Gua masuk Organisasi Blackjack itu Apa alasannya lu? Ya intinya tentang Keluarga Oke Ya Istri Istri gua sakit Keras Dan Dan katanya si Devil itu Menjanjikan bakal Memberikan obat yang ampuh Ke gua Gaudes Ya itu Gua udah coba itu Gua udah coba Periksain ke rumah sakit Rumah sakit yang lain itu Gak bisa disembuhin katanya Ya Karena Istri gua kan itu kan Ya Dan Menjanjikan kesembuhan istri gua Ya gua harus terpaksa join Ke Organisasi Blackjack itu Hmm Tapi setelah melakukan semuanya Apakah istrimu Sekarang baik-baik saja Hasil sembuh Atau bagaimana? Sepertinya Si Boss Devil itu Belum Memberikan penawarnya sih Belum memberikan obatnya Karena Tugasnya kan juga Belum selesai Untuk Membunuh si Kay itu Jadi gua juga Dikejar waktu Gua Kalo gua gak bisa Bunuh si Kay itu Ya Kelama-kelamaan istri gua bisa mati Kalo lama-lama begini Gua Ya sudah Aku punya pilihan Untukmu Di rumah Kebesaran kami Itu ada sebuah air Suci Yang didoakan Para orang suci Sejak dahulu Yang sering kupakai Untuk Blessing terhadap Calon-calon Anggota keluarga ku Oke Jikalau dirimu Running out of Option Kau kehabisan pilihan Berkait siapa Yang bisa membantu Istrimu Kau datanglah Kepadaku lagi Dan mari kita Sembuhkan istrimu Oke Nanti gua coba Pikir-pikir lagi Tapi Itu Emang air itu Tidak Ada Kayak efek sampingnya gitu Kan Gua takutnya Kalo ada efek sampingnya gitu Gua Oh Efek samping Tidak ada sih Itu air Suci So Yang diberkati oleh Orang suci Berdasarkan Doa Rosaria Oke Oke Tapi sebelum itu Karena kalian berdua ini adalah Dalam masalah yang sama Kalian berdua habis Survive dari doomsday Dan berhasil landing disini Tidak akan bisa Seperti ini terus Isma Oh iya Benar yang lo bilang Telepon sebentar Oke oke Tidak mau menganggap Telepon ku Ya sudah Di pertemuan selanjutnya Mau tidak mau Kau harus bisa menurunkan egomu Dan aku harus bisa Mengingatkan Jaru Bahwa sekarang Pilihan disini adalah Kalian harus bisa Survive sama-sama Kalau soal pekerjaan Banyak yang bisa Kutawarkan kepada kalian Tapi kalau kalian berdua Tidak bisa baikan Bagaimana nantinya Ayo Oke Sebenernya si Jaru itu Agak susah sih Sebenernya Orangnya itu agak batu Egonya itu tinggi Si Jaru itu Ya ego yang tinggi Adalah hal biasa Jaru memang orangnya Seperti itu Tapi ketika Berbicara terkait Survive Apalagi kalian berdua Seharusnya dia Bisa untuk memaham Gue harap Jaru juga begitu Oh shit Aduh Memang mobilku ini Radarada Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalian semua adalah Kalian semua adalah survival Orang-orang yang survive Jadi Aku pun pernah merasakan Hal tersebut Jadi aku pun Faham Untung ada Lalu sih Oh iya Kau sudah mendengar kabar Tentang Ada satu lagi Orang yang bernama Vito Corleone Hah Vito Memang Dia mendarat disini juga Iya Dia berhasil survive Kesini Dan sekarang dia Sedang sibuk Mengurusi mobil Dan Race Jadi Nanti akan Kupertemukan kalian Oke deh Bagus deh Kalau gitu deh Tapi Kalau ketemu Si peti Si Vito Juga marah Sama gue Ya sudah Oke Thank you ya Gue Ini apartemennya Thank you ya Semuanya Ya ampun Banyak juga Masalah Gue sama Jaru Pusing lah Gue Udah lah Gue masuk ke Apatemen gue Dulu deh Uh Luman juga Aku suka Sih Lamping yang ini At least Gue bisa tidur lah Daripada Gue Dulu deh Dulu deh Dulu deh